Lembah Nirmala Jilid 32. Oh oh, maaf kalau perkataanku membangkitkan kepedihan hatimu, aku sangat menyesal, gadis berbaju putih itu melirik sekejap ke arahnya, kemudian berkata lagi, tampaknya kita tidak seharusnya memperbincangkan persoalan ini bukan kemudian setelah tertawa lembut. Lanjutnya, mari kita kembali ke masalah pokok yang harus dibicarakan, mengapa sih kau menampik untuk mengungkap rahasia dari Taigoan Sinkang Suhuku pernah berpesan begitu kepadaku, karenanya aku tak dapat melanggar pesannya, andai kata kau memberitahukan soal itu kepadaku, dan aku pun tak akan menyebar luaskan keluar, siapa yang akan mengetahui akan kejadian tersebut tidak bisa, Ibumu adalah seorang perempuan kejam yang berhati hitam dan buas. Seandainya ku berikan rahasia ilmu Taigoan Sinkang kepadanya, maka tindakanku ini sama artinya dengan mencelakai seluruh umat persilatan begitu jelekah nama ibuku di daratan Tionggoan Tentanya si Nona sambil menggelalakan matanya lebar-lebar dan mengawasi pemuda tersebut dengan perasaan ingin tahu. Yee-aa, bagaimanapun juga, dia pantas dikatakan sebagai seorang gembong iblis wanita, mendengar perkataan tersebut, Nona berbaju putih itu menghela nafas panjang katanya kemudian, aku benar-benar tak mengerti, mengapa si ibu suka melakukan perbuatan jahat dengan wajah pedih dia mengeluh, kemudian terusnya, banyak penghuni lembah ini yang secara diam-diam memberitahukan persoalan tersebut kepadaku. Kalau satu dua orang yang bilang, mungkin aku tak akan mempercayainya, tapi setelah semua orang berkata begitu, mau tak mau aku harus mempercayainya juga. Hei, lanjutkan kata-katamu tadi, aku tak akan marah kepadamu, aku tahu, kau adalah seorang wanita yang sangat mengerti keadaan. Aku merasa amat bangga bisa berbincang-bincang denganmu kata Kim Tisya dengan suara dalam. Sekarang aku akun membeber dahulu semua dosa-dosa ibumu. Aku harap kau mendengarkan dengan seksama. Sebab apa yang ku katakan semuanya merupakan kenyataan setelah berhenti sebentar untuk menarik nafas, dia berkata lebih lanjut, Kesatu, dia telah berani menentang guru sendiri. Gurunya adalah Kiam Sian Seng, seorang tokoh silat yang amat termasuk. Namanya pada puluhan tahun berselang, Semasa dia belajar silat dulu ibumu telah mempergunakan kecantikan wajahnya untuk memikat Kiam Sian Seng serta menipunya untuk mengajarkan ilmu Taiye U Sinkang kepadanya. Setelah mengenang kembali apa yang pernah diucapkan malaikat pedang berbaju perlente, dia melanjutkan kembali kata-katanya. Kedua, baru berapa bulan dia turun gunung, banyak sudah jago. Jago dari golongan lurus yang menjadi korban keganasannya, ketiga untuk kepentingan pribadi. Ternyata dia telah menjaring banyak sekali jago lihai dari dunia persilatan untuk berkumpul di lembah Nirmala dan membantunya untuk memulihkan kembali kekuatan ilmu Taiye U Sinkangnya. Dalam hal ini aku percaya sudah banyak yang kau saksikan. Kawanan kakek yang amat memedihkan hati itulah merupakan bukti yang paling jelas. Berbicara sampai di situ, Kim Tisya berhenti sejenak sambil menengok ke arahnya. Kebetulan gadis itu pun sedang memperhatikan ke arahnya. Ketika 4 metu bertemu tiba-tiba saja dua titik air metu jatuh berlinang membasai pipinya. Dengan perasaan iba, pemuda itu segera berkata, Seandainya kau enggan untuk mendengarkan lebih lanjut, biarlah kuahiri pembicaraan soal itu sampai di sini saja, tidak kau harus melanjutkan kata-katamu. Pinta Sinona dengan suara sesenggukan Kim Tisya merasa sangat iba, namun dia tak ingin menyianyikan harapan gadis tersebut, dengan suara yang parau segera sambungnya. Keempat, dia telah mendesak anak buahnya untuk mencari balas terhadap kesembilan orang murid malaikat pedang berbaju perlente. Berapa hari berselang bahkan dia telah turun tangan sendiri membinasakan si pedang bintang, satu di antara kesembilan jago pedang tersebut, kelima, antara aku dengan dia sama sekali tak terjalin rasa sakit hati apapun atau tegasnya tidak saling mengenal, namun dia toh sudah menotop jalan darahku dan menangkapku kemari, kemudian memaksaku untuk menyerahkan rahasia ilmu Tai Goan Sin Kang kepadanya, mungkin karena dorongan api kegusaran yang meluap-luap pemuda itu berbicara dengan lancar sekali tanpa berhenti, terdengar dia meneruskan, adegan yang ku walami tadi, tentunya kau telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri bukan? Tadi dia berniat menyiksaku dengan siksaan ular, apakah pikiran dan perbuatan kejam seperti ini pantas dilakukan oleh wanita yang seharusnya berhati lembut dan halus kalau begitu aku, aku telah menjadi seorang pembantu pembunuh keluh nona berbaju putih itu dengan wajah memucat dan mengeluh lirih, hampir saja ia jatuh pingsan selain apa yang ku katakan tadi, sesungguhnya masih terdapat pula masalah-masalah lain yang lebih kecil, pokoknya aku tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kejahatan yang juga pernah dilakukan olehnya. Aku, tiba-tiba dia tutup mulutnya sambil mengawasi gadis tersebut dengan tertegun, lalu serunya, Hei, apakah kau merasa tak enak badan nona berbaju putih itu memegangi dadanya dengan serasang tangan, dengan bersusah payah dia bergumam lirih, Oh 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 tian, tidak aku sangka ibu yang kucintai ternyata adalah manusia seperti ini, melihat hal itu, Kim Tisya segera memukul jidat sendiri seraya berseru, Nona, manusia kasar seperti aku ini paling gampang naik darah, tak ku sangka aku berbuat begitu bodoh dengan membeber semua kejahatan ibumu kepadamu. A-a-a-ai, tindakanku ini keliru besar, Sudahlah, kau jangan bersikap begitu lagi, aku merasa amat sedih, menyaksikan gadis cantik itu dirundung kesedihan yang luar biasa, tiba-tiba saja sikap pemuda itu pun mengalami perubahan sangat besar, dengan suara yang parau dan rendah dia berkata lagi, Nona, belum pernah aku merasa menyesal seperti ini. Aku tak lebih hanya seorang manusia kasar. Perkataan dari seorang manusia kasar tak lebih hanya kata-kata yang tak berguna, kau jangan percaya dengan perkataanku tadi, gadis berbaju putih itu benar-benar memberikan daya pikat yang luar biasa, tatkala dia sedang tertawa, maka bagaikan bunga sedang mekar, segala sesuatunya nampak sedang tertawa dan gembira. Tapi setelah ia bersedih hati, maka segala sesuatunya nampak menyedihkan dan memilukan hati. Akhirnya karena rasa sedih yang tak terhingga, gadis itu menjatuhkan diri di atas meja dan tertidur nyenyak. Entah berapa saat sudah lewat ketika gadis itu sadar kembali dari tidurnya, dia seperti sudah mengambil suatu keputusan yang bulat kepada Kim Tisya segera serunya. Aku sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan ibuku, beranikah kau mengajakku keluar dari lembah ini? Kim Tisya menjadi tertegur dan setengah harian lamanya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun sehabis mendengar perkataan tersebut. Mendadak segulung angin berhembus lewat, pemuda itu segera menggenggam tangan Sinona dan bersumpah, Asal kau masih bisa hidup akanku usahakan dengan segala kemampuan yang ada untuk membuatmu meninggalkan lembah ini, ia menatap gadis tersebut lekat-lekat di balik sorot matanya terpancah rasa keyakinan yang besar. Kim Tisya kembali disekap dalam gua, karena pemuda itu bersikeras menampik untuk mengungkap rahasia ilmu Taigoan Sinkang. Masih untung Sinona berbaju putih itu menaruh simpatik terhadap pemuda kita atas pujuk dan permohonannya yang berulang-ulang, akhirnya Dewi Nir malah mengubah keputusannya dari siksaan ular menjadi siksaan lapar. Dia menganggap tabiat Kim Tisya tak lebih hanya tabiat orang kasar, maka dia bermaksud membuat pemuda tersebut menjadi lapar kemudian baru memaksanya untuk mengungkap rahasia ilmu Taigoan Sinkang. Tapi sayang, mimpi pun dia tak menyangka kalau Nir malah nomor tujuh telah menaruh kesan baik terhadap pemuda ini sehingga dengan menyerempet bahaya ia telah membantu pemuda tersebut secara diam-diam. Bukan saja dia telah membebaskan pemuda itu dari pengaruh totokan Dewi Nir malah dia pun menyerahkan pil mustika kepada Kim Tisya untuk menghilangkan rasa lapar yang mencekamnya. Suasana remang-remang telah menyelimuti seluruh ruang gua, Kim Tisya tak dapat melihat sinar seng surya, namun dia tak khawatir akan kelaparan yang menggerogoti perasaannya sekarang adalah keselamatan dari nona berbaju putih itu. Pikirnya di dalam hati, sekarang dia telah mengetahui segala kejahatan yang pernah diperbuat Dewi Nir malah, dia pun telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, sayang aku tak becus. ARAAAI, sekalipun aku seorang lelaki sejatinya hanya aku tak mampu membantunya untuk meninggalkan lembah ini, tak selang berapa saat kemudian, kembali dia berpikir, kenapa aku mesti membuang waktu dengan melamun? Kenapa aku tidak mempergunakan kekuatanku sendiri untuk menciptakan suatu peristiwa yang luar biasa berpikir demikian, dia segera duduk bersila dan mengatur pernapasan, kemudian latihan pun segera dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Hingga senja menjelang tiba, ia baru selesai dengan latihannya, meski tubuhnya dijumpai basah kuyuk oleh keringat, namun pemuda tersebut dapat merasakan bahwa tenaga dalamnya telah peroleh kemajuan setingkat lagi. Untuk menahan lapar, kembali dia menelan sebutir pil mestika itu, lalu mengayunkan kembali telapak tangannya melepaskan pukulan demi pukulan ke arah batu besar di mulut gua. Berapa pukulan yang dilancarkan secara beruntun segera menggumpikan batu cadas itu hingga berguguran ke atas tanah, sekalipun batu itu belum mampu digerakkan, namun hancur batu yang dihasilkan jelas memperlihatkan kemajuan yang dicapainya. Sekarang aku telah berhasil meretakan batu cadas itu, berarti tenaga dalamku telah memperoleh kemajuan satu tingkat. Ya asal aku mau berlatih lebih tekun, miscaya aku bisa lolos dari tempat ini demikian ia berpikir dalam hatinya. Akhirnya dia berlatih hingga tubuhnya lelah dan tertidur tanpa terasa dengan menempel di atas dinding. Keesokan harinya, ketika sinar seng surya sudah mencorong masuk ke dalam gua, pemuda itu baru mendusin kembali dari tidurnya. Kembali dia menelan sebutir pil untuk menghilangkan rasa laparnya, kemudian melanjutkan latihannya dengan tekun. Siapa tahu saat itulah dia melihat di depan dinding gua tertempel selembar kertas putih. Kertas putih itu jelas disusupkan masuk ke dalam gua melalui celah gua. Andai kata ia tidak memperhatikan dengan seksama, rasanya sulit untuk menemukannya. Dengan cepat Kim Tisya mengambil kertas tadi dan dibuka, terlihatlah surat itu berbunyi begini. Tisya, pembicaraan kita semalam membuat aku harus berpikir semalam suntuk, hingga kini aku belum juga dapat memejamkan mata. Dari balik cerminku saksikan sepasang mataku telah merah membengkak, mengapa bisa begini sejak kecil aku hidup di diam kegembiraan, awan putih dan burung adalah sahabatku di pagi hari, rembulan dan bintang adalah pelayan dalam impianku. Selama ini aku tak pernah merisaukan ada apa, tapi akhirnya aku paham, rupanya kebahagiaanku dibangun dari kesengsaraan dan penderitaan orang lain. A.A.A.A.I. Di tengah malam yang panjang, aku seakan-akan melihat banyak tangan yang dijulurkan kepadaku dengan penasaran aku harus berterima kasih kepadamu meski akibat dari keteranganmu itu membuat kebahagiaan hidupku selanjutnya ibarat bunga yang layu di siang hari, namun ku hormati dirimu sebagai abangku. Aku malu dan menyesal karena apa yang diberikan ternyata hanya keaiban dan ketidaktentraman. Aku tidak menyatakan apa-apa, bagaimanapun juga, dia toh masih tetap merupakan ibu kandungku, aku gembira karena kau lolos dari perlakuan yang buruk dan keji, tapi aku merasa tak tentram karena kau disekap dalam gua yang gelap dan pengap. Aku hanya bisa berharap dengan perjuanganmu yang teguh maka nasibmu akan berubah sama sekali, aku percaya masa depanku sudah berada di tanganku. Di saat kau berhasil dengan sukses di kemudian hari, aku pasti akan turut berbangga hati, hanya sampai di sini suratku kali ini, pikiranku amat kalut. Moga-moga keberhasilanmu dapat cepat diraih, salam selalu dari, Hei Jin selesai membaca tulisan itu, Kim Tisha merasakan gejolak hawa panas bergelora di dalam dadanya, dengan terharu sekali dia bergumam, ehm, bila ditinjau dari isi suratnya ini, jelas dia sangat mengharapkan keberhasilan dan kesuksesanku, dia terlalu yakin dengan kemampuanku, padahal aku, dengan sedih dia menundukkan kepalanya rendah-rendah, perasaan rendah diri kembali menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Pelan-pelan dia mengalihkan kembali sorot matanya ke atas kertas itu, tiba-tiba saja perasaannya menjadi kecut, sedih sekali. ARAAAI, bekas air matu di atas surat ini belum mengering, sewaktu menulis surat ini perasaan hatinya pasti sedih sekali. Dia adalah seorang gadis yang suci bersih dan berhati lembut, mengapa justru memiliki seorang ibu yang begitu kejam, buas dan tak berperi kemanusiaan? Mengapa ibunya justru seorang gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkedip? ARAAAI, mengapa pula dia menulis masa depannya ibarat bunga layu di siang? Hari apakah dia merasa terpukul batinnya oleh kenyataan yang ada makin dipikir? Pemuda itu merasa makin pening dan kalut pikirannya. Mendadak pikirnya kembali, ARAAAI, aku tak boleh terbawa oleh perasaan, sekarang aku harus berupaya untuk mengendalikan perasaan sendiri dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melatih diri. Bukankah gadis itu sedang menunggu saat keberhasilanku sebagai seorang lelaki kasar? Apa yang terpikir segera pula dilaksanakan? Dengan membuang segala pikiran dan kekalutan, dia mulai duduk bersilah serta melatih diri. Dalam suasana senja yang hening, mendadak dia mendengar ada suara orang sedang merintih kesakitan ketika diamati dengan lebih seksama, ternyata suara rintihan itu bukan berasal dari seorang saja. Dengan perasaan terkejut dia segera berdiri mungkinkah di tempat ini masih ada orang lain yang mengalami nasib setragis deriku tanpa terasa dia terbayang kembali cerita ayahnya dulu. Lambat laun, ayah mendengar banyak sekali suara rintihan yang memilukan hati. Suara rintihan itu tidak terlalu jelas tapi mengandung tenaga yang penuh, rasanya suasana seperti sukar untuk dijumpai dalam dunia persilatan, tak heran rasa ingin tahu ku segera timbul, akhirnya aku berhasil menemukan, rupanya suara rintihan yang bersahut-sahutan itu berasal dari sekawanan kakek yang berada di dalam beberapa gua gelap. Diam-diam aku pun mengintip dari balik gua tersebut, tapi apa yang teriak membuat hatiku terperanjat, ternyata dari balik gua yang gelap. Gulita itu memencar keluar sepasang metu yang tajam bagaikan bidikan anak panah, buru-buru aku menarik kembali kepalaku dengan perasaan terkesiap. Tapi sejak itu juga aku mengetahui bahwa gua kecil yang gelap itu berdiam seorang kakek yang berilmu silat amat tinggi. Sekalipun ayah pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, namun dari ketajaman metu mereka, aku salah satu seorang di antara mereka sudah mampu mengobrak abrik dunia persilatan. Andai kata mereka sampai berkelana dalam dunia kangong, terbayang kembali ke semuanya itu, Kim Tishya segera merasakan hatinya berdebar keras, pikirnya, tak disangka lagi suara rintihan tersebut tentu berasal dari orang-orang yang dibelenggu Dewi Nirmala. HHMM, bila aku dapat lolos dari gua ini, pasti akan ku bantu orang-orang tersebut. Paling tidak Dewi Nirmala akan menghadapi musuh tangguh yang lebih banyak, begitulah, selesai melatih diri dengan tekun, kembali pemuda itu tertidur nyenyak. Keesokan harinya, kembali ia menemukan secarik surat, dengan perasaan tegang pemuda itu segera mengambil surat tersebut dan dibaca isinya. Tishya, pertama-tama aku hendak menerangkan lebih dulu bahwa suratku kemarin dan hari ini bisa sampai di tanganmu berkat bantuan Nirmala nomor 7, kasih sayangnya menimbulkan kehangatan dalam hatiku. Aku rasa budi kebaikan semacam ini pasti akan ku balas di kemudian hari, seharian belakangan ini hatiku selalu murung dan masgul, rupanya kemurungan dan kesedihanku diketahui juga oleh ibu, dengan garang dan galak dia menegur serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadaku. Oh, sepasang matanya begitu dingin, aku takut sekali, aku tahu, dia telah menugaskan empat orang dayang untuk mengawasi gerak geriku. Kini keadaanku menjadi bertambah runyam dan bahaya, aku tidak tahu apa yang mestiku perbuat, keempat orang dayang itu mengawasiku sangat ketat, sampai-sampai kesempatan untuk menulis surat pun tak ada, selesai membaca tulisan ini, Kim Tisya berkerut kening, pikirnya dengan risau. Seandainya Dewi Nirmala sampai mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, dengan kekejaman, kebuasan dan kekejiannya sudah pasti gadis itu akan dicelakai. Oh, aku harus berusaha meninggalkan gua ini lebih cepat lagi, berpikir demikian ia segera berusaha untuk mendorong batu raksasa tersebut, namun betapapun dia mengerahkan tenaganya, ternyata benda tersebut sama sekali tak bergeming. Akhirnya Kim Tisya menjadi mendongkol sekali hingga menjatuhkan diri duduk di lantai dan bermuram durja. Sampai lama sekali, dia baru menghentikan rasa mendongkolnya dan melanjutkan latihannya lebih jauh. Pada hari ketiga, kembali pemuda itu menemukan secarik surat, kali ini surat tersebut berbunyi demikian, Tisya, ketika ibu gagal mengetahui latar belakang masalah yang kuhadapi, akhirnya dia mengurungku di dalam kamar, sekarang gerak-geriku tak bebas lagi. Meski jauh lebih baik daripada keadaanmu, namun keadaan kita sekarang boleh dibilang senasib sependeritaan ketika Nirmala nomor tujuh datang membawa makanan bagiku, dia telah berbisik kepadaku ia berniat mengurungmu selama tujuh hari. Sebab biasanya seseorang tak akan tahan menderita kelaparan selama ini. A-A-A-I, aku merasa khawatir sekali, apakah kau sanggup untuk menahan diri kemarin? Perasaanku sangat kalut, tak setetes air pun yang kuminum, tak sebutir nasi pun yang kutelan, aku merasa amat kalut, pikiranku sangat kacau, entah mengapa, tiba-tiba saja aku merasa menyesal karena tak pernah belajar silat orang-belang kehidupan orang yang tak mengerti silat tenang dan tenteram, tetapi kenyataannya hidupku bergelombang, salam, hei Jin Kim Ti Siya amat terharu, perasaannya dicekam emosi, tiba-tiba saja ia menggigit robek jari tangannya, lalu menulis berapa patah kata di balik kertas surat tadi. Ia menulis begini, kau tidak usah khawatir, aku tidak bakal mati, aku bersumpah akan membantumu keluar dari lembah ini, selesai menulis surat tadi, ia mendongakan kepalanya dan menghela napas panjang, gumamnya, hei Jin, aku tidak berani memastikan berhasil, tapi aku bersedia untuk berkorban bagimu, ia melipat surat tersebut dan dilemparkan keluar dua lewat celah-celah yang ada, dia percaya nirmala nomor tujuh tentu akan menemukan suratnya itu. Sekarang perasaan hatinya merasa puas sekali. Kalau toh harus berkorban, dia tidak akan segan-segan melakukannya, sebab gadis cantik berbaju putih itu telah mengirim tiga pucuk surat kepadanya. Dengan semangat yang berkobar-kobar kembali pemuda itu melatih ilmu silatnya dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh. Pada hari keempat, begitu mendusin tidurnya, maka tindakan pertama yang dilakukan adalah memeriksa apakah ada surat untuknya. Ternyata apa yang diharapkan menjadi kenyataan, kembali sepucuk surat muncul di depan mata. Kali ini surat tersebut berbunyi begini, Tisia, ketika ku baca suratmu yang kau tulis dengan darah, hatiku merasa terharu di samping sedih, mengapa kau harus membuang darahmu yang berharga secara percuma? Kau tahu setiap kali ku pejamkan mata, aku seolah-olah menyaksikan rautmu kamu yang murung dan sedih karena sekapan selama empat hari ini, aku rasa kau tentu kurus sekali. Pagi tadi, Nirmala nomor tujuh memberitahukan kepadaku bahwa ibuku telah membunuh lagi lima orang yang tak bersalah. A-a-a-a-i, mengapa ibu harus berbuat demikian? Mungkin juga dia berbuat demikian karena perasaan hatinya kurang baik, selama ini dia pun tak pernah datang untuk menjengukku. Namun aku pun tidak membutuhkan kasih sayangnya yang penuh kemunafikan. Aku telah bertekad akan pergi meninggalkannya, bersabarlah, setiap hari aku menulis surat kepadamu, kata-kata tersebut selain mendengung di hatiku, ku harap kau pun dapat berbuat demikian, menurut kabar dari Nirmala nomor tujuh, lusa ibuku hendak pergi ke Tionggoan. Aku merasa gembira sekali setelah mendengar berita ini, dengan kepergiaannya bukankah kau pun akan berkurang dalam penderitaan salam? Hei Jin Kim Tisha merasakan perasaannya bergolak keras sehabis membaca tulisan ini, tiba-tiba saja dia berpikir, bila ditinjau dari tulisannya, setiap patah kata semuanya mengandung perasaan khawatir serta perhatian yang sangat besar. Apakah dia menaruh hati kepadaku? Tapi perasaan rendah diri segera memotong jalan pemikiran tersebut, pikirnya lebih jauh, aku tak lebih hanya seorang manusia gelandangan yang kasar dan tak tahu sopan santun dari dunia persilatan bagaimanapun juga aku bukan tandingannya, sungguh menggelikan kalau aku punya ingatan kata buduk mengharapkan daging angsa. I.H.M.M.M., dia toh cuma berniat menghiburku dengan kata-kata senasib sependeritaan masa aku lantas menganggapnya punya minat kepadaku? Huuuh, ingatan yang benar-benar tak tahu malu, dengan cepat dia membuang jauh-jauh semua pikiran itu dan meneruskan lagi latihannya. Pada hari kelima, Dengan penuh pengharapan dia membuka batunya, tapi ia sangat kecewa, ternyata gadis cantik berbaju putih itu tidak menulis surat untuknya. Entah mengapa, tiba-tiba saja pemuda itu merasa sangat menjengkol. Dalam jengkelnya ia segera menghimpun seluruh kekuatan tubuhnya dan melancarkan sebuah pukulan ke atas batu cadas itu. Bel-a-a-a-a-arm, tiba-tiba saja batu raksasa itu bergoncang keras sambil menimbulkan suara yang angat aneh. Kim Tisya hampir saja tak percaya kalau apa yang telah terjadi merupakan suatu kenyataan dengan cepat berpikir, Mungkinkah berkat latihanku siang dan malam, tenaga pukulan Taigoan Sinkangku telah mencapai puncak kesempurnaan sekali lagi dia menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya dan melepaskan sebuah pukulan lagi. Bel-a-a-a-am, di tengah benturan keras, hancuran batu berserakan kemana-mana, kembali batu raksasa itu bergoncang keras. Kali ini dia sudah makin yakin kalau ilmu Taigoan Sinkangnya telah memperoleh kemajuan pesat, meski begitu ia belum berhasil menjebloskannya untuk melarikan diri. Tapi Timbul juga rasa percaya pada kemampuan sendiri, sekalipun batu itu belum berhasil disingkirkan, tapi ia percaya akhirnya apa yang diharapkan dapat tercapai juga. Maka dengan membuang jauh-jauh segala pikiran, dia melanjutkan kembali latihannya dengan tekun. Tengah harinya terdengar suara langkah kaki manusia bergema mendekati gua tersebut, kemudian tampak secari kertas disisipkan lewat celah gua. Buru-buru Kim Tisya mengambil kertas itu dan dibaca isinya. Adik Tisya, hari yang penuh pengharapan akhirnya semakin mendekat, setiap ku pandang cuaca, hatiku selalu mengomel mengapa waktu berlalu begitu lambat, mengapa bukan hari ini saja ibuku pergi meninggalkan lembah nirmala nomor tujuh telah memberitahukan kepadaku, ibu telah bertekad hendak berangkat ke daratan Tionggoan. Sepeninggalannya dia akan mengutus nirmala nomor empat sampai nomor tujuh untuk mengawasi gerak-gerak kami, berhubung posisi nirmala nomor tujuh sekarang sudah lain, dia dilarang meninggalkan jabatannya oleh sebab itu aku pun tak pernah memberitahukan kepadanya tentang rencana kita untuk melarikan diri dari lembah ini. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Apakah kau yakin untuk meloloskan diri dari sana ku dengar setiap hari kau selalu melatih diri dengan tekun, aku yakin akan kemajuan yang pesat pasti tercapai dalam waktu yang begitu singkat. Nirmala nomor tujuh tidak melaporkan peristiwa ini kepada ibuku. Katanya bila ada kesempatan di kemudian hari, kau harus berterima kasih kepadanya, perasaan hatiku belakangan ini berangsur membaik, tapi aku tetap merasa khawatir karena ibu telah mengurungku di dalam sebuah kamar yang bertrali besi. Bila kau tidak memiliki kemampuan untuk merusak trali besi tersebut, bukankah sama artinya usaha dan rencana kita selama berhari-hari akan sia-sia belaka apakah kau telah menyelidiki keadaan medan di dalam lembah ini? Bagaimana pula caramu untuk menghadapi orang-orang yang mengawasi kita berdua? Aku benar-benar menyesal mengapa tidak belajar silap dari ibuku dulu. Kalau tidak aku pasti dapat membantu usahamu, kemudian apakah kau sudah pertimbangkan baik-baik? Kemanakah kita akan pergi setelah meninggalkan lembah ini? Bagaimana untuk melanjutkan hidup adik Kim Tisya, aku percaya kau adalah seorang yang pintar, semua harapanku telah kuserahkan semua kepadamu. Tertanda, Hei Jin, Kim Tisya termenung sebentar, kemudian dengan darahnya dia membalas surat tersebut, tulisannya, segala sesuatunya kita bicarakan setelah bersua nanti, setelah membuang surat itu keluar dari gua dia mempergiat latihan ilmu silatnya. Waktu sudah semakin mendesak berhasil atau gagal akan ditentukan dengan tindakan tersebut, karenanya bagaimanapun jua dia harus mempergiat latihannya. Pada hari ke-6, cuaca sangat buruk awan mendung menyelimuti angkasa dan hujan turun dengan berasnya. Memandang pakaian yang dikenakan olehnya, Kim Tisya mulai termenung. Dengan pakaian ku yang compang-camping, dengan tubuhku yang bau keringat, mana mungkin aku bisa melakukan perjalanan bersamanya. Surat dari gadis berbaju putih itu kembali ditemukan di sela-sela gua, ketika dibuka surat tersebut, ditemukan tulisannya sangat kacau dan tergesa-gesa. Hal ini sangat mengejutkan hatinya. Terbaca olehnya surat tersebut berbunyi begini. Hari ini datang tamu asing, ibu telah menyerahkan diriku kepada tamu asing itu untuk membawanya ke daratan Tionggoan. Oh oh oh, pikiranku sangat kalut, surat itu tanpa nama tanpa tanda tangan selain sebaris tulisan yang singkat. Tapi Kim Tisya mengenali surat itu ditulis oleh Hei Jin, gadis cantik berbaju putih itu, dengan perasaan terkejut segera pikirnya, aneh, siapakah tamu asing itu? Mengapa Dewi Nirmala menyerahkan putri kandungnya kepada orang itu kemudian ia berpikir lebih jauh, Bila ditinjau dari tulisannya yang tergesa-gesa, nampaknya ia seperti dikejar waktu jangan-jangan sekarang juga dah akan meninggalkan lembah Nirmala Angin dingin yang menghembus masuk melalui celah-celah gua mendatangkan perasaan tak sedap di tubuhnya, tiba-tiba saja ia merasa badannya menggigil, pikirnya, habis sudah kali ini, sudah jelas Dewi Nirmala berniat menyerahkan gadisnya kepada tamu asing itu, Bedebah tamu asing itu, entah siapakah dia dengan sedih ia menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu gumamnya lirih, seandainya dia telah meninggalkan lembah Nirmala Aku bertekad akan menemukannya kembali Oh 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 oh, rencana yang telah disusun berhari-hari lamanya, kini sudah hancur berantakan Ditinjau dari hubungan si tamu asing yang begitu akrab dengan Dewi Nirmala, sudah pasti dia pun bukan manusia baik-baik Bagaimana mungkin ia bisa peroleh kebahagiaan perasaan yang sangat sedih dan sakit hati Bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam segera mencekam perasaannya, mendadak dia membentak keras lalu membabat batu raksasa itu dengan sepenuh tenaga Bela-a-a-ar, batu raksasa itu hanya bergoncang keras namun sama sekali tidak bergerak dari posisinya semula Dengan nafas terengah-engah ia menjatuhkan diri tertunduk umpatnya kemudian sambil menggertak gigi Maknya, Dewi Nirmala, kau berdebah terkutuk manusia keparat dengan susah payah Akhirnya ia berhasil juga mengendalikan hawa amarahnya Hari itu sepanjang waktu dia tak pernah beristirahat, tiada hentinya dia hajar batu raksasa tersebut dengan sepenuh tenaga Menanti tenaganya sudah habis dan tiada bertenaga lagi untuk melepaskan pukulan dan baru tertidur nyenyak Mungkin karena rasa lelah yang amat sangat, tidurnya kali ini cukup lama Tak kalah mendusin kembali dari tidurnya, hari sudah malam Angin dingin yang berhembus masuk melalui celah-celah gua Membuat udara terasa amat dingin membekihkan dengan cepat Ia bersemedi untuk menghimpun kembali kekuatan tubuhnya Tak lama kemudian ia merasakan tenaga yang terhimpun telah penuh Kekuatan yang menyusup keempat anggota badannya terasa lebih kuat dan mantap Dengan dicekam perasaan heran dan ingin tahu, pemuda itu segera menghimpun segenap kekuatannya Dan melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat ke arah batu raksasa itu Belah aam, diiringi deruan angin puyuh yang sangat mengerikan hati Batu cadas seberat berapa ribu kati itu segera terhajar telak dan mencelat keluar dari mulut gua Dengan demitian muncullah sebuah lubang kecil seluas 7-8 dipad di depannya Rasa terkejut bercampur girangnya Kim Tisya tidak membuang banyak waktu lagi Dengan langkah lebar dia menerobos keluar dari ruangan gua itu Di tengah hembusan angin malam yang dingin dan membekukan badan Ternyata ia sama sekali tidak merasa kedinginan Sadarlah pemuda kita bahwa kemampuannya telah meningkat berapa kali daripada keadaan semula Berdiri di tengah hembusan angin topan pemuda itu merasa hatinya berat dan sedih Sebab sekalipun ia berhasil menerobos keluar dari sekapan Namun kemanakah dia harus pergi untuk menemukan jejak gadis cantik berbaju putih itu Tiba-tiba ia mendengar suara laa napas seseorang yang amat lirih Kim Tisya segera berpaling dan memperhatikan sekejap sumber dari suara laa napas itu Setelah menemukan arahnya, pelan-pelan dia berjalan mendekati tempat tersebut yang ternyata berupa sebuah gua kecil Lalu dengan suara lirih dia bertanya, siapakah yang berada di dalam sana Tiada jawaban dari balik gua, ketika peronda itu makin mendekat gua tadi Seperti apa yang pernah diceritakan ayahnya Ia menyaksikan ada sepasang biji macu yang jeli dan tajam mengawasinya tajam-tajam Tak disangka lagi di dalam gua itu terdapat penghuninya Sekalipun dalam kegelapan Kim Tisya bisa menyaksikan raut mukanya Namun sorot metal orang itu jelas berbeda daripada orang biasa Dengan perasaan ingin tahu dia segera bertanya Sobat, siapa namamu? Bila ku dengar dari laa napasmu yang begitu sedih Agaknya ada suatu persoalan yang memedihkan dirimu Bolehkah aku tahu persoalan apakah itu tanpa bergerak dari posisinya semula Orang itu balik bertanya, kau datang dari mana Begitu ucapan tersebut bergema Kim Tisya menjadi sangat terperanjat Suara jawaban orang tersebut begitu keras dan nyaring hingga menusup pendengarannya Aku datang dari luar, sahutnya cepat-cepat Tahukah kau akan peraturan dari lembah ini Aku sudah disekap dalam beberapa hari Baru saja aku berhasil menjebol gua dan meloloskan diri Ketika akan pergi dari sini Ku dengar suara laa napasmu yang amat memedihkan hati Karena terdorong rasa ingin tahu lah Maka aku balik lagi kemari Hei kalau toa gua ini tanpa batu raksasa yang menyumbat Kenapa kau tak ingin pergi dari sini Untuk mencari kebebasan dan kemerdekaan Omong kosong, siapakah manusia di dunia ini yang tak ingin kebebasan dan kemerdekaan Lantas mengapa kau tak ingin keluar dari situ Perempuan Jahanam itu telah membelah aliran hawa murniku hingga bercabang Bagaimana mungkin aku bisa lolos dari sini Soal ini, Kim Tisya sangat beribah hati Apakah kau bisa berilmu Tidak ada salahnya untuk dicoba Kata orang itu gembira Aku sudah hampir 20 tahunan berdiam diri di sini Sejak aliran hawa murniku terbelah dua Setiap hari aku merasakan siksaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata Untung saja kau datang sekarang Hei sobat, silahkan untuk dicoba Bila akhirnya memang gagal Aku pun hanya akan pasrah pada nasib Sambil berkata ia segera menjulurkan tangannya dari balik gua Kim Tisya melangkah maju ke depan Baru saja dia hendak bertanya bagaimana caranya untuk membantu orang itu Tiba-tiba saja tangan orang itu sudah menyambar ke bawah melakukan cengkeraman kilat Mimpi pun Kim Tisya tidak menyangka kalau dirinya bakal disergap secara licik Tak sempat lagi untuk menghindarkan diri tahu-tahu jalan darahnya sudah kena dicengkeram Serangan dari orang itu sangat berat dan mantap jelas ilmu silat yang dimilikinya merupakan ilmu silat tingkat tinggi Kim Tisya menjadi sangat marah Dia tak mengira maksud baiknya justru disalahgunakan orang tersebut Dengan wajah hijau membesi Segera bentaknya keras-keras Lepaskan aku Sesungguhnya apa maksud tujuanmu cepat lepaskan aku Mendadak orang itu tertawa keras Suara tertawanya tak berverbeda seperti jeritan kuntilanak di tengah malam Akhirnya aku berhasil juga menangkapmu Kim Tisya benar-benar sangat gusar Sekuat tenaga dia meronta Namun gagal melepaskan diri dari cengkeraman Akhirnya dengan perasaan terkejut serunya Maknya telur busuk Cucu kura-kura Antara tuaya dengan dirimu Toh tak punya dendam sakit hati apa-apa Mengapa kau membekuku dengan menggunakan akal selicik ini demi kebebasanku Terpaksa aku harus menyiksamu sebentar Apa maksud perkataanmu itu seru Kim Tisya semakin naik darah Terus terang saja aku katakan Aku terpaksa harus menangkapmu dengan menggunakan akal Tapi aku akan segera menjelaskan apa sebabnya Harap kau tenangkan hatimu lebih dulu Setelah berhenti sejenak dia memandang hujan yang turun di luar gua Lalu terusnya, 20 tahun berselang Dalam suatu pertarungan ilmu silat aku telah kalah di tangan Dewi Nirmala Si perempuan berdebah itu Sesuai dengan perjanjian sebelum pertarungan dilakukan Pihak yang menderita kalah akan menerima kurungan dari pihak yang menang Setelah mendengus marah Lanjutnya, siapa sangka Dewi Nirmala tidak mengurungku saja Bahkan dia menggunakan taktik mengurungku sampai kelaparan untuk memaksaku menyetujui permintaannya Yakni memulihkan ilmu Taiye Usinkangnya yang telah menderita kerugian besar Sebagai pihak yang kalah tentu saja aku harus menuruti perkataannya Maka dia pun mengurungku di sini dengan tenang bila ingin memulihkan kemerdekaanmu Hanya ada sebuah jalan saja yang tersedia Yaitu membuat pahala untuk menebus kekalahanmu itu Waktu itu aku segera bertanya Bagaimana yang dimaksud membuat pahala? Ia pun bilang bila aku mampu menangkap lima orang yang berani memasuki daerah terlarang di Lembah Nirmala Maka aku pun akan peroleh kebebasan Maka aku pun menanti dengan sabar Siapa tahu nama besar Lembah Nirmala sudah kelewat termasuhur Hingga orang ada yang berani berkunjung kemari Dengan sendirinya aku pun tak punya pengharapan untuk memperoleh kebebasan Sekarang aku baru tahu Rupanya perempuan jahanan itu berhati keji dan sengaja menyusahkan aku Tapi aku telah menyanggupi permintaannya Jadi aku pun harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh Oleh sebab itu aku harus menderita selama 20 tahun Dengan harapan ada orang yang datang kemari Nah sahabat, tidak mudah bagiku untuk mencari kesempatan Guna peroleh kebebasan apakah aku akan melepaskan dirimu dengan begitu saja Apakah kau mengira dirimu masih hanya harapan untuk memperoleh kebebasan ku dengus Kim Tisya Orang itu manggut-manggut Tentu saja, termasuk dirimu, aku telah berhasil menangkap 4 orang Bila nasibku masih mujur, dengan muncul seorang lagi bukankah saat ku peroleh segera akan tiba Kim Tisya menjadi gusar sekali setelah mendengar perkataan itu Kontan dia mencaci maki kalang kabut Maknya, aku tak mengirakah sebagai anggota dunia persilatan ternyata begitu tak tahu malu Gara-gara kepentingan sendiri kau telah mencelakai 3 orang tak berdosa HMMM, tahu begitu, sudah dari tadi ku hajar dirimu sampai mampus Orang itu balas tertawa dingin HMMM, ketiga orang yang terjatuh ke tanganku dulu pun pernah berkata demikian Tapi aku tak pernah memikirkannya di dalam hati Berbicara sampai di situ, 5 jari tangannya segera mencengkeram dengan lebih bertenaga Kontan saja Kim Tisya kesakitan setengah mati Sambil menggertakan giginya kencang-kencang dia berseru dengan penuh kebencian Maknya, tampaknya di dalam lembah nirmala tak ada seorang manusia pun yang mirip manusia Mendadak orang itu bangkit berdiri dan berseru pula Sobat, tidak sedikit manusia yang mati penasaran di dalam lembah ini Namun tidak seorang pun di antara mereka yang punya semangat seperti kau Kim Tisya tidak menjawab Ia mengalihkan sorot matanya memperhatikan sekejap sekeliling ruangan Dengan cepat dia saksikan kaki orang itu diikat dengan sebuah rantai besar Di ujung rantai merupakan sebuah bola besi yang beratnya mencapai ratusan kati Menyaksikan kesemuanya itu Kembali pemuda kita berpikir Tak heran kalau dia tak mampu keluar dari situ Rupanya gerak-geriknya telah dibatasi dengan rantai besi Menyusul kemudian dia berpikir lebih lanjut HMMM, untuk menghadapi manusia pengecut yang takut mati seperti dia Sudah sepantasnya kalau dihadapi dengan care yang paling keji dan buas HMMM, moga-moga saja orang yang terakhir tak pernah datang Sehingga dia harus mampus di sini Ketika orang itu melihat korbannya hanya termangu-mangu saja Mendadak serunya Bila ku tinjau dari usiamu Paling bantar tak sampai 20 tahunan Tak disangka kau memiliki keberanian untuk datang ke lembah nirmala ini HMMM, silahkan menutup bacotmu tukas kim tisya sinis Tok ayah tak punya waktu untuk mengobrol terus denganmu Kembali orang itu tertawa dingin tiada hentinya HMMM, aku tahu, kau pun tak lebih cuma seorang yang berlagak sebagai seorang hohan Padahal di hati kecilmu sudah timbul perasaan ngeri dan ketakutan HMMM, coba kalau aku tidak jatuh pecundang di tanganmu Sekarang juga aku telah mencincang tubuhmu hingga hancur berkeping-keping seru kim tisya sambil memejamkan matanya Malam ini merupakan malam terakhir kau hidup di dunia ini Bila petugas datang besok pagi, kau akan segera menerima hukuman yang setimpal dan nyawamu sudah pasti akan melayang Mengapa sih kau tidak memanfaatkan kesempatan yang terakhir ini untuk berbincang-bincang sepuasnya? Tampaknya orang ini sudah kesepian hampir puluhan tahun lamanya sehingga sangat berharap bisa menemukan teman untuk berbicara Kim tisya tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, sementara di hati kecilnya dia berpikir Aku harus menggunakan akalku untuk meloloskan diri dari cengkeramannya Kalau tidak bila aku terjatuh ke tangan Dewi Nir malah lagi esok pagi, akibatnya tak akan terbayang dengan kata-kata Berpikir begitu, dia pun berlagak menghela nafas sambil bergumam Sudah, sudahlah, kalau memang nasib menghendaki begini apa gunanya aku marah kepadamu Orang itu menjadi kegirangan, cepat-cepat dia menempali Yaa, sesungguhnya aku pun tidak berniat mencelakaimu Tapi penderitaan di sini benar-benar amat berat Kelaparan, kedinginan hidup menyendiri merupakan siksaan lahir batin yang telah kualami hampir 20 tahun lamanya Aku tidak mengetahui bagaimanakah perubahan dunia saat ini Karena itu aku ingin secepatnya mendapatkan kebebasan kembali Aku ingin terjun dan berkelana lagi di dalam dunia persilatan Bila kau bisa memahami kesulitanku ini Setelah bebas nanti, aku pasti akan mendirikan sebuah tugu peringatan untukmu Besok, kemungkinan besar aku akan mati Kata Kim Ti Siapura-Pura amat sedih Padahal masih banyak tugasku yang belum sempatku selesaikan Bila kau bersedia membantuku Sekalipun sudah berada di alam bakapun Aku tetap berterima kasih kepadamu Orang itu manggut-manggut Coba kau katakan Asal aku mempunyai kesanggupan itu Memandang di atas hubungan kita sebagai sesama umat persilatan Sudah sepantasnya bila ku bantu dirimu Pelan-pelan Kim Ti Siapura duduk di atas lantai Kemudian katanya Aku adalah seorang anak tunggal Setelah aku mati nanti mungkin orang tuaku tidak ada yang merawat A-a-a-ai, percuma dibicarakan Sekalipun sudah ku utarakam pun tidak ada gunanya Bolehkah aku tahu di mana desa kelahiranmu Desaku berada di luar perbatasan sana Tapi ayahku adalah orang Tionggoan Maka ibuku yang dilahirkan di luar perbatasan pun mengikuti dia orang tua Pindah ke daratan Tionggoan Sementara berbicara Dengan secara diam-diam tangannya yang lain digesarkan ke arah depan Lanjutnya Ayahku mempunyai sebuah beridang usaha yang sangat besar Kekayaannya boleh dibilang menguasai suatu wilayah tertentu A-a-a-ai, setelah aku mati nanti Usaha ayahku itu tentu tak ada yang meneruskan Sementara itu tangannya sudah tinggal setengah dipa dari ujung kakinya Ia merasa tegang sekali Namun di luarnya dia berlagak sangat sedih Lanjutnya, semua sanak keluarga ku hampir seluruhnya berambisi Untuk menguasai harta kekayaan orang tuaku Bila aku benar-benar tewas besok Rencana mereka tentu akan terwujud menjadi kenyataan Tanpa bersusah payah barang sedikit pun Jua, orang itu mengira apa yang diceritakan merupakan kenyataan Dia turut bersedih hati Tiba-tiba selanya Aku rasa sebelum ayahmu mati Tak mungkin mereka akan memperlihatkan ambisinya itu Kim Tisya segera menghela nafas panjang A-a-a-ai, kau tidak tahu kesehatan ayahku sangat jelek Ketika berbicara sampai di situ Telapak tangannya sudah hampir menyentuh ujung kaki orang itu Cepat-cepat dia memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu dengan segera Sambil membentak keras, dia mendorong kaki orang itu kuat-kuat Mimpi pun orang itu tak menyangka kalau Kim Tisya bakal mempercundangi dirinya Dengan keras licik itu, tak sempat lagi lengannya mengeluarkan tenaga kakinya sudah terhajar telat Segulung tenaga besar segera menerjang kakinya membuat orang itu tak mampu berdiri tegak dan mundur ke belakang dengan sempoyongan Dan sementara itu, Kim Tisya yang terlepas dari cengkeraman, buru-buru melompat ke belakang dan mengundurkan diri dari gua tersebut Dengan kecepatan tinggi orang itu menekan tubuhnya, tapi sayang Kim Tisya telah berada di luar gua Dengan rantai yang terbatas panjangnya, sulitlah baginya untuk melakukan pengejaran lebih lanjut Bisa dibayangkan betapa gusar dan mendongkolnya orang ketika melihat daging gemuk yang berada di depan mulut seraya terlepas kembali Sambil tertawa dingin Kim Tisya segera mengejek, ih hei sobat, inilah yang dinamakan pembalasan dendam Apakah kau tidak puas orang itu membungkam dalam seribu bahasa, namun sorot matanya yang tajam mengawasi korbannya lekat-lekat Dia gusar bercampur mendongkol, kalau bisa dia ingin menelan pemuda tersebut bulat-bulat Sobat kembali Kim Tisya berkata, harusnya kau mendendam atau membasmi Dewi Nirmala Karena dialah yang telah menyekap dirimu, apa sebabnya kau marah kepadaku? Sedikitlah tahu keadaan HMMM kau tak usah berbangga hati dulu tukas orang itu singkat Setelah memasuki lembah Nirmala, jangan harap kau bisa meninggalkan lembah ini dalam keadaan hidup Kim Tisya mendengus dingin, pikirnya HMMM terhadap manusia keparat seperti ini Buat apa mesti menggubrisnya terus berpikir demikian Ia segera membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut Malam itu sangat gelap, panggil dingin berhembus kencang Suasana begini memang sangat ideal bagi Kim Tisya untuk meloloskan diri Karena jejaknya tidak mudah diketahui orang Dengan mengerahkan ilmu gerakan tubuhnya, dia berlarian menuju ke gedung utama Tujuh hari berselang dia pernah berkunjung satu kali ke situ Keadaan yang di sekitar sana boleh dibilang sudah hafal sekali Dengan menelusuri jalan setapak Ia segera bergerak mendekati sasaran sekalipun dia tahu bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang pesat Namun dapatkah menandingi kepandayan silat yang dimiliki Dewi Nirmala Hal tersebut masih menjadi tanda tanya besar Membawa tekat untuk beradu jiwa Pemuda itu sama sekali tidak merasakah ketegangan yang menjekam Tak selang berapa saat kemudian Dia telah tiba di depan gedung yang amat besar itu Dengan gerakan amat lincah dia menyelingap kebalik kegelapan dan menyembunyikan diri baik-baik Tak lama kemudian dari jalan setapak depan situ muncul dua sosok bayangan hitam Terdengar salah seorang di antaranya sedang berkata Nirmala nomor enam Apakah kau telah melaksanakan tugas yang diberikan Sinli kepadamu menggusur orang Maksudmu kata Nirmala nomor enam dengan suara tidak habis mengerti Aku benar-benar heran Dalam keadaan seperti ini apa gunanya mesti menggusur orang kau tahu Tak lihat Sinli makin lama semakin jelek kata seorang yang lain Terutama setelah kepergian putrinya Sifat buas dan garangnya setiap saat diperlihatkan keluar A-a-a-ai Kasehan benar dengan bocah itu Sambil meneruskan langkahnya Nirmala nomor enam berkata lagi Sekarang ia sudah mulai melakukan pembunuhan secara besar-besaran dua hari berselang Lima orang telah menjadi korban keganasannya Aku lihat bocah itu sangat keras kepala Rasanya sulit baginya untuk lolos dari mara bahaya malam ini Ketika mendengar perkataan itu Diam-diam Kim Tisha merasa amat terkejut Pikirnya, aduh celaka Bila mereka berdua tiba di depan gua dan melihat tawanannya hilang Mereka pasti akan menyampaikan berita tersebut kepada Dewi Nirmala Meski aku tak takut kepadanya, tapi aku pun tak bisa melakukan pengacauan secara diam-diam Melihat kedua orang itu makin lama berjalan makin jauh Sadarlah pemuda kita bahwa persoalan ini tak bisa ditunda lagi Cepat-cepat dia lari ke sisi gedung Dengan langkah yang sangat berhati-hati Dia menyusup ke dalam kebun Lalu pelan-pelan mendekati jendela dan mengintip ke dalam Apa yang kemudian terlihat hampir saja membuatnya menjerit tertahan Saking kagetnya, ternyata dia menemukan Chiang Sian Seng Tokoh persilatan yang amat termashur Namanya dalam dunia persilatan itu hadir pula di situ Senyuman ramah tetap menghiasi ujung bibirnya Chiang Sian Seng Saat itu pula dia pun sedang duduk berhadapan dengan Dewi Nirmala Sambil berbincang-bincang Meski suaranya amat lirih Namun di tengah malam buta begini dia dapat mendengar semua pembicaraan dengan jelas Dengan penuh hamarah pemuda itu segera berpikir HMM sungguh tak kusangka Chiang Sian Seng adalah komplotan dengan Dewi Nirmala Rupanya dia telah mengelabungi seluruh umat persilatan dengan segala kemunafikan Bisa jadi tindakannya selama ini hanya bertujuan untuk menjadi seorang pemimpin dunia persilatan Belum habis singatan tersebut melintas lewat Terdengar Chiang Sian Seng telah berkata Betulkah si pedang tembaga telah tewas sambil tertawa merdu sahut Dewi Nirmala Menurut laporan dari Nirmala nomor 8 Si pedang tembaga telah tewas seketika itu juga Si pedang besi terluka parah dan melarikan diri dibopong oleh si pedang perak Berbicara sampai di situ dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya Dengan laporan tersebut Aku yakin Nirmala nomor 8 tak akan berani membohongi aku atau memutar balikan kenyataan di hadapanku Siapapun tak akan berani berbicara bohong Chiang Sian Seng segera manggut-manggut katanya Kemudian, aku dengar, lentera hijau, mestika yang tak ternilai harganya itu sudah terjatuh ke tangan pedang emas Kau harus menitahkan anak buahmu untuk membinasakan pedang emas Kalau tidak maka aku pun tak akan menggubri surusanmu lagi Kembali Dewi Nirmala tertawa Chiang Sian Seng, kita sudah bekerja sama amat lama Masa kau masih belum memahami tabiatku Bukan begitu maksudku Ketauilah lentera hijau tersebut amat penting Artinya bagiku sehari tanpa dia berarti tenaga dalamku yang paling sempurna tak bisa terwujud Berbicara sampai di sini Mendadak ia berhenti sejenak sambil buru-buru mengalihkan sorot matanya ke wajah Dewi Nirmala Kemudian terusnya lebih jauh Kau pun tahu malaikat pedang berbaju perlentesi bangsat tersebut telah menghancurkan ilmu Kun Goan Semkot Hkanku dengan ilmu Tai Goan Simkannya Padahal saat ini ilmu silat dari murid Durhat Kaku itu sudah peroleh kemajuan yang sangat pesat Andai kata aku tidak cepat-cepat memulihkan kembali ilmu Kun Goan Semkot Hkanku dengan lentera hijau Bukankah pada akhirnya aku sendiri pun akan dipecundangi olehnya Kim Tisya yang menyadap pembicaraan tersebut menjadi terkejut sekali Segera pikirnya, ternyata ilmu silat yang dimiliki si sastrawan bermata sakti sudah jauh melebih kepandaian silatnya Tak heran kalau dalam pertemuan tempoh hari dia menunjukkan sikap sinis dan menghina terhadap Chiang Sian Seng Dalam pada itu Chiang Sian Seng telah berkata lagi Murid murtadku itu rupanya sudah tahu kalau ilmu Kun Goan Semkot Hkanku sudah punah Karena itu dia berani menegur dan memakihku secara terus terang Aku benar-benar sudah tidak tahan menghadapinya HHMMM coba aku tidak yakin kalau kekuatan dari lentera hijau mampu memulihkan kembali kekuatanku Aku benar-benar sudah putus asa Begitu kekuatanku pulih kembali aku segera akan melenyapkan dirinya dari muka bumi Mendengar sampai di sini, Kim Tisya segera berpikir lagi Kelihatannya si pelajar bermata sakti adalah seorang jagoan dari golongan lurus Tak disangka Chiang Sian Seng yang disebut tokoh persilatan ternyata dibalik ke alimannya telah melakukan perbuatan terkutuk keparat ini HMMM, bila bersua kembali dengan pelajar bermata sakti di kemudian hari Aku harus menyampaikan berita tersebut kepadanya Terdengar Chiang Sian Seng berkata lagi dengan sedih Semua orang persilatan mengira aku sudah bosan berkelana di dalam dunia persilatan dan tidak berniat nama dan kedudukan lagi Siapa yang mengira kalau ilmu silatku sesungguhnya telah punah sehingga aku tak berani bertindak secara sembarangan yang bisa berakibat rahasiaku terbongkar Bisa dibayangkan betapa maluku seandainya rahasia ini sampai terbongkar, Dewi Nirmala segera tertawa Padahal di dalam dunia persilatan yang begitu luas paling banter cuma aku seorang yang mengetahui bahwa dewasa ini kau cuma seekor macan kertas Kau mesti tahu kata Chiang Sian Seng lagi Lentera hijau tersebut dapat pula membantumu untuk memulihkan kekuatan ilmu Taiye U Sengkang Tapi hal ini baru bisa terwujud bila ilmu Kun Goan Semkot Hikangku telah pulih kembali dan aku mampu membantumu Sesungguhnya aku benar-benar tak habis mengerti kata Dewi Nirmala tercengang Sebetulnya kekuatan rahasia apakah yang dimiliki malaikat pedang berbaju perlente? Mengapa kepandayan itu mampu menghilangkan daya kekuatan serangan yang mengancam tubuhnya YAA Hingga sekarang aku sendiri pun tidak habis mengerti ucap Chiang Sian Seng sambil menghela nafas Aku pun tidak tahu kekuatan rahasia apakah yang terselit dibalik ilmu Tai Goan Sengkang Sehingga ilmu Kun Goan Semkot Hikangku juga tak berguna sama sekali Terima kasih Terima kasih